Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya disini Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya Dan selalu diberikan rejeki oleh Allah SWT Oke teman-teman, di video kesempatan kali ini Saya akan membahas bagaimana cara setting atau mengatur Receiver Matrix Garuda Full HD Matrix Garuda Full HD Ke Telkom M4 teman-teman Oke sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, dan share Jika kalian merasa video ini bermanfaat teman-teman Oke sekarang kita lanjut Jadi yang akan kita setting itu Matrix Garuda yang tampilan menunya seperti ini teman-teman Coba perhatikan tampilan menunya seperti ini Jadi ini tadi sudah saya hapus semua sirarannya ya Sekarang saya akan coba dulu setting ke pengaturan pabriknya lagi teman-teman Oke Oke Ini sudah saya kembalikan ke pengaturan pabriknya ya Oke ini dia teman-teman Perhatikan ya teman-teman ya Oke Jadi kita cek dulu ini tidak ada signal ya Tidak ada signal dan channel-channelnya pun masih acak-acakan sekali teman-teman Oke ini saya sudah kembalikan ke pengaturan awal Jadi disini yang pertama saya akan hapus saja dulu semua channelnya teman-teman ya Itu ada di peralatan Kemudian hapus semua dan 0 empat kali untuk sandinya Ya sudah ya Oke teman-teman Sekarang kita Langsung saja ke menu lagi Cari disini instalasi ya Ini dia instalasi teman-teman Oke ini dia instalasi kemudian kita klik OK disini teman-teman Kemudian Perhatikan menunya ya Karena ceritanya kita mau melok telkom 4 Jadi kita hilangin saja dulu tanda-tanda disini teman-teman Oke Yang kita tinggalin hanya tanda untuk telkom 4nya Oke Saya hilangkan dulu tandanya ya Saya hilangkan dulu tanda Tanda satelit-satelit lain akan kita hilangin Oke sekarang yang saya tinggalin hanya satelit telekom saja teman-teman Oke perhatikan ya Ini dia Ini Hanya Satelit telekom saja yang saya tinggalin Kemudian kita ambil satelit telekomnya Kemudian geser ke kanan Oke kita masuk ke settingannya Perhatikan settingannya teman-teman Oke seperti ini Yang paling atas sekali disini ada frekuensi LMB Yaitu frekuensi LMB itu kalian masukin saja disini 5150 teman-teman ya Seperti di video biasanya Kemudian disini di sek 1,0 nya disini ada port 2 Jadi port 1 atau port 2 itu Itu tergantung dari posisi para bola kalian teman-teman ya Itu tergantung dari tata letak LMB kalian LMB 1 dan 2 kalian itu dimana Kemudian maunya kalian itu LMB 1 kalian itu apakah kalian mau telkom atau Palapa atau Asia Sat itu terserah kalian Atau kalau kalian belum main settingnya Belum ada yang dapat Kalian mau atur dari awal Kalian buatkan saja telkom ini di LMB 1 Teman-teman supaya lebih mudah Oke sekarang sudah di LMB 1 ya teman-teman ya Kemudian di sek 1,1 nya disabel saja Kemudian 22K nya off Kemudian power LMB ini kalian pilih disini auto Jangan kalian pilih vertikal Jangan juga horizontal Kalian pilih saja disini auto Motor geraknya disini kalian pilih saja Tidak ada ya Oke Jadi settingnya hanya seperti ini teman-teman Dengan catatan ini kalian belum Maksudnya Belum melok telkom 4 ya Belum setting sebelumnya Atau sama sekali tidak ada yang dapat Atau barusan hilang supaya lebih mudah Jadi setting saja seperti ini Oke Kalau kalian sudah setting seperti ini Kalian exit saja Kemudian disini ada pilih yang simpan teman-teman ya Kalian klik ok disini Kemudian langkah selanjutnya Langkah selanjutnya ya Kalian klik shut Yaitu transpodernya di Ini dia teman-teman ya Ini transpodernya ini di bawah Yaitu kita klik shut Oke sekarang langsung kita klik shut pada remote kita ya Oke kita klik shut Kemudian kita klik tambah Yaitu tombol warna merah ya Disini kita masukkan dulu frekuensi untuk sebagai pancingan Oke Kemudian kita masukkan frekuensinya 0 4175 Kemudian di bawahnya 06000 Kemudian polaritasnya horizontal Kemudian kita simpan Langsung kita klik disini teman-teman Oke ini adalah frekuensi dari TV1 yang aktif sekarang teman-teman ya Dia ini ada di bawah teman-teman ya Ada di bawah 4175 Jadi kita checklist saja disini Oke disini kita sudah mendapatkan signal ada di 52% teman-teman Kalau kalian belum mendapatkan signal silahkan kalian tracking parabola kalian teman-teman Sampai signalnya dapat Sampai signalnya dapat atau sampai kualitas signal itu naik Atau identitasnya naik juga Oke Kalau belum Dapat juga silahkan kalian cek dulu kabelnya di belakang LMB Atau di Di belakang reseper maksud saya ya Atau di belakang LMB sana teman-teman Oke Kalau kalian sudah mendapatkan signal Jadi disini pesan saya kalian harus mengikat signal itu Minimal-minimalnya kalian mendapatkannya 50% teman-teman ya Atau 55% supaya apa supaya channel yang lainnya dapat Oke Kemudian langkah selanjutnya Kalau sudah dapat seperti ini Kalian langsung saja coba cari Yaitu klik biru Sehingga disini katanya kalau untuk cari klik biru teman-teman Jadi kita klik biru kemudian remote kita teman-teman Oke Kita klik biru disini Kemudian Kita cari saja langsung Kita tunggu Oke Ini dia teman-teman TV One ya Ini dia TV One terbaru di 2021 Ini caranya di 2021 teman-teman ya Oke ini dia TV One ya teman-teman Kemudian langkah selanjutnya Kita klik menu lagi Karena disini kita baru mendapatkan satu channel saja Cuma ini TV One Ya Kita tinggal scan saja untuk mengambil channel yang lainnya Oke caranya kita klik menu Kemudian Kemudian klik instalasi disini teman-teman Kemudian pilih satelitnya telekom juga ya Kemudian klik langsung biru untuk mencarinya teman-teman disini Kemudian disini pilih satelit telekom ya Hanya FTA disini kita pilih ya Oke Supaya kita mendapatkan yang gratis saja dan supaya kita tidak mendapatkan channel yang berbayar itu Atau yang lambang-lambang S Jadi nanti dapat pun hanya tutup Kecuali kita mengisi pulsanya Kemudian disini kita pilih saja pencarian buta Oke kalau sudah seperti ini Kalian tinggal klik cari saja disini langsung teman-teman Jadi kita tunggu saja channel-channel apa saja yang dapat ya Oke kita tunggu saja ya teman-teman Apa-apa saja channel yang bisa kita dapatkan di receiver Metric Garuda ini MPEG 4 ya Ya kita sudah mendapatkan Indosier dan SCTP juga Kemudian Trial dan Anius Anius kita juga bisa mendapatkannya disini teman-teman Di Metric Garuda Polkari Berarti Anius ini FTA ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman jangan lupa dukung channel ini Dengan cara subscribe, like dan share Jika kalian merasa video ini bermanfaat Kemudian jangan lupa juga dukung channel Forum Satelit Parabola teman-teman Itu channel kita yang baru Disitu kita membahas juga Masalah paragola-paragola ini juga Dan Masalah satelit ya Masalah channel lah Oke kita tunggu saja ya Proses pencariannya sampai selesai teman-teman Selamat menikmati 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 selamat menikmati